Intro Buntaro Simamora, seorang pria tunarungu warga jalan Nuri Kisaran, tewas ditabrak kereta api penumpang di pintu perlintasan kereta tanpa palang pintu Kisaran Asahan. Ibu korban yang melihat anaknya sudah terbujur kaku menangis histeris di rumah sakit. Diduga korban tidak mendengar klakson kereta saat akan melintas di perlintasan kereta karena mengalami tunawicara dan gangguan pendengaran. Ibu dari korban Buntaro Simamora ini menangis histeris saat mendatangi rumah sakit Abdul Manan Simatupang Kisaran Asahan. Ibu korban tidak kuasa karena mendengar kabar bahwa anak kesayangannya telah tewas setelah ditabrak kereta api penumpang tujuan medan rantau perapat. Menurut Rosmauli Sitorus warga sekitar, kejadian bermula ketika korban dengan mengendari sepedanya hendak melintas di perlintasan kereta api. Karena korban mengalami gangguan pendengaran, diduga korban tidak mendengar klakson kereta api. Kecelakaan tidak terelakan, korban pun tersambar kereta api dan terlempar sejauh 10 meter dari lokasi kejadian. Kan lah Pak, rumah sakit Bintang Kasih lah mungkin yang dekatnya, nek becak bareng lah. Kami suruh lah cepat Pak, daripada kayak gitu memang mungkin tak, gak tau lah kita entah. Harapan-harapan lah mungkin lah. Dutup apa dia Bu? Hah? Dutup apa dia? Tertapi. Dutup ya? Tertapi limek. Nek apa dia? Hah? Nek sepeda. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong lagi karena luka yang cukup serius di bagian kepalanya. Petugas Sat Lantas Polres Asahan yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP kejadian kecelakaan tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Uaffordala, Tim Liputan Triberata, Tim Lipan Celebrhouses. Uaffordala. Sari kata. Terima kasih.